Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yuli Sabta Wulandari Saya dari SMP Negeri Sembilan Yogyakarta Mata pelajaran Bahasa Inggris Dan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Ijinkan saya kali ini untuk memaparkan tentang Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 Refleksi modul 1.1 Menurut saya, pandangan Yaja Dewantara Pendidikan di mana menuntun segala kodrat pada anak Agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Dan semboyan Yaja Dewantara yang masih sangat relevan sampai sekarang Dan sampai zaman-zaman selanjutnya Menurut saya, yaitu Ing Arso Song Tulodo Di mana ketika guru berada di depan Dapat memberi contoh dan teladan kepada siswa-siswanya Karena bagaimanapun Satu contoh, satu teladan itu lebih baik Daripada seribu nasehat Dan yang kedua adalah Ing Madio Mangon Karso Di mana ketika guru berada di tengah Mampu membangun semangat murid-muridnya Dan yang ketiga adalah tutmurihan dayani Dan ketika berada di belakang Guru dapat memberi dorongan dan semangat Agar anak-anaknya bergembang mencapai apa yang diinginkannya Selanjutnya konsep pemikiran daya jariwantara yang relevan Dalam mengenal anak adalah pemahaman tentang kodrat anak tersebut Yang terbagi menjadi dua kodrat alam dan kodrat zaman Kodrat alam itu sudah melekat pada anak ya Di mana secara lahiri ya Anak itu sudah membawa bakatnya Potensinya Yang juga diturunkan dari orang tuanya Dalam kodrat alam Selain orang tua Lingkungan di sekitarnya juga sangat mempengaruhi Tunggu kembang siswa Dan yang kedua adalah kodrat zaman Di mana kapan anak itu dilahirkan Contohnya anak yang lahir di zaman sekarang Di zaman modern ini Pasti tidak lepas dari perkembangan atau penggunaan gadget Jadi oleh karena itu bagaimana seorang guru Itu bisa menerapkan ilmu sebaik-baiknya Dalam penggunaan gadget tersebut Sehingga gadget juga sangat bermanfaat untuk siswa Dalam belajar dan mencari komunikasi yang relevan Dan sesuai untuk mereka Lalu asas trikon Dan dari berbagai keadaan tersebut Muncullah perubahan budi pekerti Dan guru juga harus menjadi pemong Dalam menuntun anak Mempelajari nilai-nilai kehidupan Dengan merdeka belajar Yang bisa dipelajari dari berbagai sumber Yang dipilih secara selektif Sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia Jadi sebagai pamong Guru harus mendesain pembelajaran Yang sesuai dengan minat, bakat, siswa Dan cara belajar anak Sehingga mereka bisa menemukan jati dirinya Dan kebahagiaannya dalam belajar Serta juga menerapkan ilmu-ilmunya Di kehidupan sehari-hari Apa yang terjadi sebelum saya mempelajari Filosofi pendidikan biaya Jariwantara Yang pertama, saya meyakini bahwa Prinsip tabula rasa Dimana seorang anak itu lahir seperti kertas putih Dan perkembangannya akan dipengaruhi oleh lingkungannya Di dalam pikiran saya Sebagai kertas putih itu Anak mungkin belum muncul bakat, potensi, atau kemampuan Jadi harus dididik dan diasuh dengan baik Agar bakat dan potensinya itu muncul Dan apabila pengasuhannya salah Maka bakat, potensi, serta kemampuannya pun Akan sulit berkembang Dan yang kedua Saya juga meyakini bahwa guru adalah Satu-satunya sumber bagi siswa Dan oleh karena itu ketika mengajar Mendidik itu guru harus tegas Jadi terus mengawasi dan mengontrol perkembangan siswa Dalam belajar Agar mereka tidak melenceng Atau tidak salah arah Ataupun mencegah gagalnya pembelajaran Jadi menurut saya seperti itu Dan setelah mempelajari filosofi pendidikan biaya Jariwantara Apa yang saya temukan adalah Bahwa murid bukanlah kertas kosong Seperti paham tabula rasa Melainkan mereka itu sudah memiliki goresan-goresan tipis Yang bisa kita tuangkan Maksudnya bisa dimaksudkan sebagai bakat, potensi, ataupun kemampuan Serta kekuatan yang dimiliki Yang juga secara genetik itu diturunkan dari kedua orang tuanya Dan tetap lingkungan orang tua itu juga mempengaruhi perkembangannya Dan disini baik keluarga ataupun guru itu bertugas untuk menfasilitasi anak Dengan kemampuan diri perkembangan buli pekerti yang baik Untuk menebalkan goresan tersebut Seperti halnya memperkuat bakat, potensi, dan keterampilan mereka Jadi kekuatan tersebut dalam menegaskan bakat, potensi, dan kemampuan mereka adalah di tangan anak tersebut Guru memiliki fungsi dalam memfasilitasi dan melaksanakan Seperti yang Semboyan Ki Hajar Dewantara tadi Yaitu Ingmar So Sungbodo Ingmar Dyo Mangun Eso Dan Tunggu Nyan Eani Lalu Menurut saya yang kedua adalah Murid tidak memiliki kemampuan dan bakat yang sama Maka penerapan dalam pembelajarannya itu Harus bertahap kita menerapkan merdeka belajar Dengan metode yang tepat dan sesuai agar mereka menemukan gaya belajaran mereka Dan menghasilkan insan-insan yang berintegritas Langkah-langkah yang diterapkan sesuai pemegiran Ki Hajar Dewantara Jadi langkah-langkah apa saja yang saya terapkan setelah saya mempelajari Filosofi Pemperdidikan Ki Hajar Dewantara Yang pertama adalah melakukan assessment diagnostik untuk mengenal minat, bakat, dan potensi anak Yang kedua mempelajari model dan metode pembelajaran yang tepat dari berbagai sumber Dan melaksanakannya dan menerapkannya Sesuai dengan kaedah pendidikan Sesuai dengan fase-fase anak Dan juga sesuai dengan budaya lokal Lalu yang ketiga adalah Menerapkan pembelajaran yang menyenangkan Efektif dan inovatif Dan pembelajaran ini harus berpihak pada anak atau murid Karena bagaimanapun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Kita harus menghamba pada anak Dan juga menjadi seseorang yang bisa mengantarkan anak Menuntun anak Menuju gerbang kebahagiaannya Mendapatkan kebahagiaannya Mencapai cita-cita yang diinginkannya Sehingga mereka selamat Sebagai insan manusia Dan sebagai masyarakat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh